Bismillahirrahmanirrahim Ketika Nabi Musa itu disuruh lempar tongkatnya yang ada di tangan kanan Jadi ketika awal mula pengangkatan Nabi Musa sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi Itu kan ada di bukit mana? Bukit Tursina, di Mesir Itu untuk tesnya disuruh lempar tongkat yang beliau pegang Dilempar, ro'aha, kemudian beliau melihat tongkatnya itu tahtazukaan nahajan Menggeliat, merayap dengan sangat cepat, seakan-akan itu adalah jan Jan ini adalah ular, ular yang merayap dengan sangat cepat Jadi orang Arab juga mengatakan ular itu sebagai jan Karena memang sudah dari kepercayaan sebelum Islam Bukan hanya di Arab saja bahwa hewan kesayangannya iblis ini ular Termasuk kisah-kisah Israeliat itu banyak tersebar Tentang iblis yang bisa masuk ke surga karena Masuk di mulut ular Karena katanya dulu ular adalah hewan tunggangan yang elit di surga Makanya ya apa namanya Ular itu diakini juga sebagai salah satu jelmaannya dari jin Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Dalam hadis rakyat Bukhari Beliau mengatakan Ular itu adalah jelmaannya jin Sebagaimana bangsa Bani Israel yang diserupakan atau dijelmakan menjadi kerah dan juga babi Dan Rasulullah juga melarang untuk langsung membunuh ular Yang ditemukan di rumah Di buku ini sudah saya jelaskan Kecuali dua ular Zutuf Yaten dan Aftar Bapak-bapak sudah tahu apa Zutuf Yaten dan Aftar Ini seperti ini fotonya Ini ular apa ini kira-kira Ini Zutuf Yaten Kalau ini ular Aftar Ini ular Weling Kalau ini ular Derik atau Viper Nah di Padang Pasir banyak sekali ini ular-ular Viper Yang punya cincin Orang bilang ular buntung Yang apa namanya Buntutnya itu tidak Tutup Jadi sebelum ada Cincinnya itu kan Bentuknya ya Apa Buntuk kayak gitu Ini kata Rasulullah SAW Bisa membuat mata buta Dan wanita yang sedang hamil jadi keguguran Maka boleh langsung dibunuh Karena itu ular beneran dan setan Nah kita kiaskan Kalau misal di rumah jenengan ada kobra Itu gak usah disuruh Stay di rumah anda tiga hari Jangan dipatok Siapa yang tanggung jawab Kalau misal kobra bentuknya Kalau bentuknya kobra Boleh langsung dibunuh Kalau bentuknya ular berbisa lainnya Boleh langsung dibunuh Melainkan Eh maaf Kecuali kalau misal Mereka menjelmanya wujudnya piton Atau ular-ular hitam yang Tidak berbisa Biasanya kalau menjelmah mereka besar Tapi beliau mengumumkan Kalau ketemu ular di rumah Jangan langsung dibunuh Kertak dulu tiga kali Saya mengambil yang Masjab ini Tiga kali dikertak Kalau disuruh Stay di rumah tiga hari Kok merinding ya Mau lagi Tidur enak-enak Digubut Mungkin gimana ya Jadi kita kertak Keluar Kalau enggak Ada konsekuensinya Keluar kamu Kalau enggak Saya hukum Keluar Kalau enggak keluar juga Tak gebuk pakai sabu Jadi kita ngomong Kita gertak kayak gitu Kalau memang jin langsung hilang Keluar Tapi jangan takut ya Pas kita ngomong Berubah jadi kakek-kakek Karena penggian sendiri Tapi ini sunnah Disuruh gertak dulu tiga kali Diperingatkan tiga kali Kalau memang jin muslim Dia keluar Tapi kalau diem aja Nah berarti ular betulan Panggil damkar Panggil orang-orang Pawang-pawang ahli ular Misalnya jelmahnya jadi Kobra Kobranya king kobra Kita takut juga kan Resiko itu kita mau membunuh Dipatak gimana Intinya Kalau itu wujudnya Wujud yang Menyeramkan Seperti ular berbisa Itu enggak boleh Itu boleh langsung dibunuh Karena membahayakan Jadi dalam kitab Al-Isabah Itu pernah ada Seorang pemuda Yang sedang ikut Talaki Para masyik Di masjid Itu disampingnya Ternyata ada ular Dan ularnya Ular yang Menakutkan Dalam artian Yang berbisa Dia langsung bunuh Dia langsung bunuh Ularnya Kemudian dia Disidang Di persidangan Alam jin Dimahkamahin itu Di jin Karena keluarganya Enggak terima Ternyata 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 ular itu Jelmaan jin muslim Di bawah ini Pemuda ini Masuk ke dimensi mereka Benar-benar masuk Ternyata Kodinya ini Kodinya hakimnya Itu Jin yang soleh Pakai kan tadi Ketika kita baca Surat al-jin Allah sudah menjelaskan Di antara kami Bangsa jin ini Ada jin yang soleh Ada jin yang Durhaka Kami menempuh Jalan hidup kami Masing-masing Nah Ini kebetulan Jinnya Yang menjadi hakim Jin yang muslim Yang soleh Yang hafal hadis Yang hafal Quran Karena dia pengen Berlaku adil Karena adil Dekat dengan ketakwaan Yadil huwa akrabulit taqwa Berlakulah adil kalian Karena dia lebih mendekatkan Pada ketakwaan Maka Hakim jin yang muslim Yang soleh ini Tanya Bagi pemuda Kamu ketika membunuh Saudara kami Dia menjelma Menjadi wujud apa Kenapa kamu membunuh Jadi gak langsung dihukum Pemuda itu berhujah Aku kaget dan refleks Nah ini saya terjemahkan Secara bebas ya Aku kaget dan refleks Karena dia Tiba-tiba Ada di sampingku Dalam wujud ular yang menakutkan Alias ular berbisa Makanya langsung aku bunuh Maka hakim itu langsung Membebaskan pemuda ini Dan menganggap Dia tidak bersalah Karena yang salah ya Korbannya Yang terbunuh itu Suruh siapa Ikut pengajian manusia Wujudnya ular Jelas ditapok Karena kalau melihat ular Di masjid Itu boleh langsung dibunuh Yang berpengecualian ini Hanya ular yang masuk ke rumah Tapi kalau ke masjid Tempat-tempat umum Atau di jalanan Itu justru malah Dianjurkan untuk Ya Membinasakan Atau menyingkirkan Akhirnya dibebaskan Nah kisah ini Dikutip Atau dimasukkan Di dalam kitab Alisobahnya Karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asfalan Masjur Jadi Itu jan Nah kalau yang jan ini Atau jinan ini Memang betul-betul Ada dalilnya Memang itu Secara Ilmu jinologi Dalam dunia Islam Islam mengikapi Hal itu memang betul Ya Memang ada Wujud jin yang Wujudnya Wujudnya ulang Terima kasih telah menonton